Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab keresahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang mendapat anggaran operasional lebih rendah daripada tahun lalu, yakni 610 miliar rupiah. Sri Mulyani memastikan anggaran penanggulangan bencana tidak hanya berasal dari dana operasional BNPB, namun pemerintah juga menyediakan dana on-call yang bisa dicairkan kapanpun saat dibutuhkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengeluhkan penurunan anggaran mitigasi bencana yang disetujui DPR pada 2019, yakni sebesar 610 miliar rupiah turun dari alokasi di 2018 sebesar 700 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, anggaran sebesar 610 miliar rupiah tersebut hanyalah untuk operasional BNPB. Namun jika terjadi bencana, Kementerian Keuangan akan memberikan dana darurat sesuai kebutuhan dan rekomendasi BNPB. Sri Mulyani menjelaskan, dalam penanggulangan bencana, pemerintah menyiapkan dana on-call yang bisa dicairkan kapanpun saat dibutuhkan. Tahun 2018, dana siap pakai itu sudah disalurkan 7 triliun rupiah untuk berbagai bencana alam di Indonesia. Jadi kalau sekarang disebutkan, oh dana di BNPB kecil anggarannya, itu tidak merefleksikan seluruh anggaran yang disediakan untuk menghadapi bencana. Tadi kan saya sampaikan, untuk tahun ini saja kita nambah 7 triliun. Kalau lihat anggarannya di BNPB, kemarin kan Pak Topo mengatakan cuman berapa? Katanya di bawah Rp600 miliar, Rp610 miliar itu mostly adalah untuk BNPB-nya sendiri. Penanganannya bencana itu biasanya melalui apa yang disebut mekanisme on-call. Kita mengeluarkan sampai 7 triliun.